Selamat datang di channel Guru Akutansi, tempat kamu belajar akutansi. Video ini adalah video sambungan dari pembahasan soal UKK tahun 2023 paket ketiga yaitu UD Buwana yang menggunakan sistem persediaan metode Average. Kita lanjut ya, setelah selesai mengerjakan neraca lajur dan menemukan hasil dari rugi laba dan juga neraca, maka kita akan bisa membuat masing-masing laporan keuangan. Kita mulai dari laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini berisi akun-akun yang berasal di kolom laba rugi yang ada di neraca lajur. Jadi seluruh nilai yang ada di sini, nominal yang ada di sini, itu kita salin ke laporan laba rugi. Kita susun, kita sajikan dimulai dari penjualan yaitu yang pertama, yaitu untuk sales. Sales di sini kita lihat, sales ada sekitar 1 miliar ya, 601.300.000 terletak di sebelah kredit. Maka kita ikuti bagian dari sales ini sebelah kredit. Oke, berikutnya, akun berikutnya di nomor 4 itu ada akun sales return. Di akun sales return ada debit 50 juta, maka di sini kita harus melakukan, ya kita tulis dulu angkanya dan nomornya, angka dan namanya. Sales return ada di debit, maka ketemu dengan kredit itu kita kurangkan, ya dia menjadi kurang. Sehingga hasilnya di sini, kita tulis di sebelah sini untuk penjualan ini ya, bersihnya gitu ya, atau net sales. Lanjut, berikutnya adalah cost of good sold, akun yang ada di nomor 5, cost of good sold dan fake paid. Kita buat, yang pertama adalah cost of good sold, akunnya di sebelah debit ya, kita tulis di sini. Berikutnya akun fake paid, ya kita tulis juga di sini. Dan karena sama-sama terletak di debit, ini kita jumlahkan. Kita letakkan jumlahnya di sini. Nah, net sales itu adalah akun yang terletak di sebelah kredit. Ini kenapa saya gunakan debit dan kredit itu, supaya nanti memudahkan dia ini dijumlahkan ataukah dikurang ya, gitu. Itu maksudnya. Ya, jadi net sales ini kan asalnya itu di kredit, bertemu dengan cost of good sold, akun yang ada di debit, maka ini terjadi, kita kurangkan ya. Ya, kita kurangkan, sehingga hasilnya itu adalah sebesar 315.990.062 rupiah, ya pembulatan. Oke, ini disebut sebagai pendapatan kotor ya, atau gross income. Oke, selesai untuk akun nomor 4 dan akun nomor 5. Berikutnya kita masuk ke akun nomor 6. Akun nomor 6 itu adalah akun-akun yang berisi beban-beban operasional ya. Sehingga di sini kita bisa tulis beban operasional. Kita mulai dari yang pertama dan selanjutnya ya. Jadi, saya tuliskan selanjutnya dari 6.000 sampai 6.800 advertising expense sampai ke other operating expense. Kita buat angka dan namanya. Ya, tulis di sini salinan gitu ya dari saldo advertising expense. Dan lanjut ya, kita tulis berikutnya dengan langkah yang sama di akun-akun yang ada di nomor 6. Oke, selesai penyalinan dari akun-akun yang ada di nomor 6 sebagai operating expense, beban operasional. Ini kemudian kita jumlahkan keseluruhannya dari advertising expense sampai other operating expense ya. Dan hasilnya kita tulis di sebelah sini. Ini adalah akun-akun yang berada di debit. Jadi, gross income itu masih ada sisa yang terletak di sebelah kredit ya. Jadi, gross pendapatan berkurang, ada pengeluaran. Jadi, dikurangkan jumlah pengeluarannya. Sehingga hasilnya adalah ya 149.340.062. Ini sebagai operational income atau pendapatan operasional. Oke, selesailah untuk nomor 6. Berikutnya kita masuk di kelompoknya nomor 8 dan nomor 9. Kita masukkan seluruhnya. Ini merupakan pendapatan dan beban di luar usaha. Kita tulis pendapatan dan beban lainnya. Yang pertama adalah interest revenue. Kemudian, ada interest expense, bank service charge, dan income tax expense. Kita langsung tulis saja angka-angka dan nama-namanya. Ya, income tax expense tidak ada ya. Karena belum dicari beban pajak penghasilannya. Oke, interest expense, revenue. Kita tulis angkanya. Interest expense, ini karena untuk menemukan atau untuk mengidentifikasi gitu ya. Kalau ini adalah di kredit, interest expense itu kan di debit ya. Jadi, kita langsung kurangkan dia karena berlawanan. Bank service charge juga sama, berlawanan. Jadi, kita langsung buat dia sebagai minus gitu ya. Jadi, kita kurangkan yang interest revenue, kurang interest expense, dan dikurang lagi bank service charge. Sehingga hasilnya adalah minus. Karena lebih banyak bagian debitnya dari bagian kredit. Ya, minus Rp7.910.000. Oke, hasil akhir berikutnya yaitu 100 dari operational income dikurang dengan Rp7.910.000 ini. Hasilnya adalah Rp141.430.000. Nah, ini adalah hasil paling terakhir. Kita lihat, kita cek ya dari yang ada di sini. Nah, inilah selisihnya. Sudah kita temukan hasilnya yang sama, yaitu laba yang didapat oleh Udebuana per 31 Desember 2018. Ini disebut sebagai earning before tax, ya, atau laba sebelum pajak. Jadi, kita sudah dapatkan laba sebelum pajak yang akan dikurangkan nantinya ke 28% ya, tarif tunggal untuk PPH, pajak penghasilan. Nah, kita sudah temukan, maka kita sudah bisa menghitung berapa pajak penghasilan, dan kita juga sudah bisa melakukan penjurnalan di jurnal penyesuaiannya. Oke, nah, kita akan hitung yaitu income tax expense itu berasal dari 28% ya, dikali dengan laba yang didapat, maka itu hasilnya adalah sekitar Rp39.600.417. Ya, itulah hasil yang didapatkan, ini income tax expense, kita buatkan nomor akunnya, oke. Ya, dan jadilah, ya, kita kurangkan earning before income tax, ya, laba sebelum pajak, dikurangi dengan laba, sorry, ini adalah pajak penghasilan yang akan di-store nantinya ke negara. Dan hasilnya laba setelah pajak, ya, atau earning after income tax, itu adalah Rp101.829. Sudah selesai dan sudah kita ketemukan income tax expense-nya, kita bisa beralih ke AJP. Ya, ajak jurnal penyesuaian untuk melakukan ayat jurnal penyesuaian, jurnal penyesuaian yang kita pending sebelumnya, gitu ya, saat melakukan jurnal penyesuaian, sebab belum kita temukan berapa laba yang diterima, atau yang didapatkan pada bulan Desember ini. Ya, jadi kita debitkan beban ininya, PPH-nya, income tax expense, sebesar tadi, ya, Rp39.600.417. Lalu, perhitungannya disebutkan kalau ada prepaid tax, kan ada ya prepaid tax di sini, sebesar Rp15.000.000. Kita bisa perhitungkan dia, ya, artinya ini ada pajak yang dibayar di muka, ini biasanya angsuran pajak PPH nomor 25, gitu ya, yaitu angsuran pajak untuk meringankan pembayaran pajak di akhir tahun, oke. Jadi, ini Rp15.000.000 di debit, ya, jadi kita kurangkan dia, maka kita letakkan dia di sebelah kredit, oke. Oke, yaitu sebesar Rp15.000.000.000, sehingga hasil yang dibayar itu masuk ke dalam utang, gitu ya, utang pajak atau income tax payable. Nah, yang akan disetor ke negara, berarti kan tinggal, PPH yang disetor ke negara, ya, tinggal Rp39.000.000 ini dikurang Rp15.000.000, hasilnya adalah Rp24.617.000.000. Jadi, selesai, untuk selesailah utang kita, gitu ya, untuk melakukan jurnal penyesuaian terkait dengan PPH, pajak penghasilan. Setelah selesai, melakukan penyajian, gitu ya, penyajian laporan laba rugi, membuat laporan laba rugi, berikutnya kita ke bagian ekuitas. Di ekuitas ini berisi terkait dengan modal, ya, modal yang didapat oleh Rapa, gitu ya, selaku pemilik Ude Buwana. Jadi, kita tulis di sini, yaitu beginning balance atau saldo awal. Saldo awal ini kita dapatkan per 1 November, 1 November, 1 Desember, ya, 1 Desember. Jadi, kalau kita lihat secara 1 Desember, itu kan modalnya ada sekitar raka kapital, ya. Jadi, rujukannya itu raka kapital di 1 Desember, itu sebesar Rp366.500.000, oke. Nah, kita masukkan angkanya. Lalu, di bulan Desember ini kan ada dapat, itu ya, laba, gitu ya. Dapat laba, net earning. Nah, laba yang kita masukkan itu adalah asalnya dari yang sudah kita dapatkan di sini, yaitu yang sebesar sudah dipotong pajak, yaitu Rp101.000.000. Maka, kita masukkan angkanya Rp101.829.000. Berikutnya, kita lihat di sini bahwasannya di Raca Lajur, ya, bahwasannya kan raka kapital itu, raka kapital. Uribuan itu memiliki drawing, ya, atau prize, atau pengambilan pribadi pemilik perusahaan, yaitu sebesar Rp25.400.000.000, ini kita perhitungkan ke dalam ekuitas, ya, untuk dikurangkan ke labanya. Oke, jadi Rp101 dari laba dikurangkan dengan pengambilan pribadi, maka hasilnya adalah segini, gitu. Rp76.429.645.000, oke. Dan hasilnya, masih ada kelebihan dari laba yang didapat, ini akan menaikkan jumlah modalnya Raka. Sehingga, dari Rp366.000.000.000 ini ditambah dengan laba yang didapat, ya, setelah dikurangi dengan drawing, maka hasilnya adalah Rp442.929.645.000. Nah, ini menjadi hasil akhir atau modal akhir, gitu, ya. Modal akhir dari Raka di 31 Desember 2018, oke. Selesailah pengerjaan kita untuk pembuatan laporan perubahan modal. Kita pindah ke laporan neraca atau laporan perubahan posisi keuangan. Laporan perubahan posisi keuangan ini, kita mulai dari sebelah kanan yang berisikan aset-aset. Kita bagi aset-aset itu dari menjadi current asset dan juga fixed asset. Nah, rujukan dalam penyusunannya tentu saja yang ada di neraca lajur, kolomnya yaitu kolom neraca. Nah, kita bagi dua aset yang ada di sini. Jadi, dari cash in bank sampai prepaid tax, itu merupakan akun ini, current asset, ya, atau aset lancar. Jadi, kita masukkan ke sini, neraca. Kita salin angkanya. Untuk account receivable, itu kita cari angka yang bersih setelah dikurangi dengan beban kerugian piutang. Sorry, allowance-nya ya, cadangan kerugian piutang. Oke, prepaid tax kan sudah habis ya tadi ya, sudah diperhitungkan tadi. Jadi, sudah tidak ada, sudah kosong, terakhir sampai prepaid tax. Ya, benar. Maka, kita jumlahkan untuk bagian current asset-nya, itu totalkan keseluruhan dari atas sampai ke bawah. Ini merupakan total current asset. Berikutnya, kita masukkan fixed asset. Untuk fixed asset itu berasal dari dua ini saja, ya. Aset yang ada, aset tetap yang ada, itu hanya peralatan. Jadi, kita masukkan bagian peralatan. Yang pertama itu equipment at cost-nya. Oke, nah, ini dikurangkan antara equipment dengan akumulasinya. Hasil bersihnya segini. Ya, ini merupakan total fixed asset. Oke, kita totalkan antara current asset, total current asset dengan total fixed asset. Sehingga kita temukan untuk total asset keseluruhan itu sebesar 1.570.255.062 rupiah. Ya, ini menjadi total asset. Ya, disebut sebagai total asset. Oke, selesai pengerjaan untuk asset. Bagian sebelah kiri. Kita pindah ke bagian sebelah kanan. Di bagian sebelah kanan itu dibagi ke dalam current liabilities, long term liabilities, dan equity. Jadi, rujukannya juga sama dari neraca, di mana kita ambil berdasarkan akun yang ada di nomor 2 dan yang ada di nomor 3. Di nomor 3 nanti akan ada perbedaan sedikit ya. Nah, pertama kita cari yang ini ya, current liabilities atau utang lancar. Utang lancar yang ada itu dimulai dari account payable sampai PPN income. Maka kita salin ke bagian neraca. Oke, terakhir di PPN Payable ya. Sebab kalau kita lihat di sini PPN Payable, outcome dan income itu sudah tidak ada lagi angkanya ya. Jadi, selesai untuk current liabilities di bagian current liabilities. Maka kita totalkan hasilnya ini menjadi total current liabilities. Berikutnya adalah long term liabilities itu kita dapatkan dari bank Pematelon ya. Hanya satu saja. Maka kita masukkan bank Pematelon. Oke, angkanya. Oke, selesai. Nah, untuk equity, perbedaan dari equity ini kita ambil dari saldo terakhir yang sudah kita buat, kita sudah cari gitu ya di laporan perubahan ekuitas, di mana untuk saldo raka kapital itu sudah bertambah dan drawing-nya sudah habis, sudah tidak ada lagi karena sudah diperhitungkan. Maka kita buatkan rata kapital itu dengan saldo modal yang terakhir. selesai. Ya, selesai lah untuk perhitungan current liabilities, long term, dan juga equity. dan kita jumlahkan hasil akhirnya masing-masing dari ini, sehingga hasilnya adalah 1.570.000 70 juta, 1 miliar ini ya oke, nah sudah sama ya hasilnya oke, sudah balance hasilnya, ini menjadi total liabilitis dan equity oke, sudah balance dan kita sudah selesai mengerjakan laporan raca kita pindah ke laporan keuangan berikutnya, yaitu cash flow report atau laporan arus kas, untuk laporan arus kas yang saya gunakan, metodenya menggunakan metode tidak langsung ya, jadi kalau untuk rujukan metode tidak langsung, itu bisa diambil dari neraca atau laporan posisi keuangan yang sudah kita buat sebelumnya, dimana kita memerlukan yang namanya pertama adalah net income yaitu earning after income tax yang sudah kita dapatkan kemudian hasil berikutnya itu adalah hasil berikutnya perhitungan berikutnya gitu, yang kita temukan dari akun-akun yang ada di sini nah, di arus kas kita harus pahami mana yang masuk ke dalam aktivitas operasional aktivitas investasi dan juga aktivitas pendanaan jadi dari neraca akun-akun yang muncul di sini sudah kita harus tentukan gitu, identifikasi mana saja yang masuk yang dibagi ke dalam tiga aktivitas tersebut kita mulai dari ini ya operasional cash flow untuk operasional cash flow itu akun-akun yang kita dapat yang muncul, itu adalah akun-akun yang berasal dari current asset ini ditambah bukan, nanti angkanya bukan ditambah sih sebenarnya, tetapi maksudnya adalah yang masuk ke dalam aktivitas operasional adalah yang current asset current asset current asset dan juga current liabilities jadi kita mulai kita susun aktivitas aktivitas dari operasional operating cash flow yang pertama karena kita mau mencari ini ya laporan arus kas berarti kan kita akan mencari arus kas maka untuk current asset itu kita kecualikan cash in bank dan petty cash karena ini berkaitan dengan cashnya itu kan jadi kan kita mau mencarinya membuktikan sudah benar kebenaran dari pembuatan perhitungan kita kita mulai current asset itu dari account receivable sampai prepaid tax kita masukkan net earning yang pertama yaitu laba rugi yang didapat ya baru berikutnya operating cash flow kita mulai dari yang pertama yaitu account receivable nah untuk account receivable itu adalah pengurangan ya disebut sebagai pengurangan karena berlawanan dari net earning yang menjadi kredit atau pendapatan yang diterima ya account receivable itu adalah bagian debit dan ini dia menjadi sebuah pengurangan oke untuk melihat jadi metode tidak langsung seperti itu kita lanjutkan gitu ya kemudian dari allowance for that full debt nah ini kan adalah akun yang terletak di sebelah kredit itu akan menjadi penambahan nantinya ya dan berikutnya ada merchandise inventory ya di debit ini akan menjadi pengurangan juga ada store supplies debit juga kan dia nah itu juga sebagai pengurangan prepaid insurance juga sama prepaid rent juga sama selesai untuk prepaid atau akun ya akun-akun yang masuk ke dalam bagian aktivitas operasional prepaid tax kan tidak ada ya terakhir di prepaid range barulah selanjutnya kita menuju ke current liabilities ya dari account payable sampai ppn payable nah ini menjadi penambahan arus kas penambahan bagi aktivitas perusahaan operasional perusahaan jadi kita masukkan angkanya penambahan atau peningkatan gitu ya dari account payable dan juga expense payable dan juga income tax payable dan terakhir ppn payable oke terakhir di ppn payable ppn payable itu selesai untuk aktivitas operasional dan kita jumlahkan keseluruhannya dari sini sehingga kita temukan hasilnya itu adalah minus untuk operasional arus kas operasional ya arus kasnya minus 469.789.645 selesai berikutnya adalah untuk investing cash flow arus kas yang berasal dari investasi ini adalah arus kas yang berasal dari penjualan atau pembelian yang aset-aset tetap gitu ya nah ini kita bisa ambil rizukannya itu berasal dari fixed asset ya dimana disini ada dua ada dua terkait dengan akun yang muncul di arus investasi maka kita masukkan dia kita buat yang pertama equipment at cost oke nah ini at cost ini kita jadikan pengurangan dan kemudian akumulasi itu adalah penambahan ya karena at cost itu debit dan akumulasi itu di kredit ya oke nah ini saya singgung-singgung debit kredit supaya untuk menyederhanakan atau memudahkan saja kenapa dia kurang dan meningkat gitu kita totalkan keseluruhannya dan hasilnya adalah minus ya untuk cash flow from investing activity dan berikutnya untuk financing cash flow itu adalah arus kas yang berasal dari pendanaan dimana pendanaan Ude Buwana ini kan berasal yang pertama itu dari ada raka kapital tentu ya dan yang kedua adalah dari bank permatalon nah hanya saja perbedaannya di sini ya di garis bawahi ya raka kapital yang kita ambil angkanya itu bukan berasal dari sini ya tetapi kita uraikan lagi raka kapital itu terbagi tidak terbagi ya berasal dari kita ambil dari angka yang paling awal yaitu untuk saldo awal dan kita masukkan juga ada arus kas keluarnya itu terkait dengan drawing atau pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan jadi kita mulai dari permata bank permata loan dan kemudian untuk raka kapitalnya kita tulis dari saldo awal dan karena ada drawing gitu ya maka ini menjadi pengurangan pengambilan oke selesai untuk financing cash flow kini kita jumlahkan hasilnya dan kita dapatkan terakhir pengerjaannya kita menghitung memperhitungkan arus kas masuk dan arus kas keluar jadi arus kas masuk itu ada dari laba bersih yang didapat dikurangi dengan arus kas keluar dari operasional itu lebih banyak keluarnya gitu ya sehingga dia minus kemudian juga investasi juga minus dan itu dikurangkan yang minus ya kemudian ini kita tambahkan ya sehingga hasilnya itu adalah 202.590.000 nah pembuktiannya itu adalah ya ini kan menjadi cash cash and cash equivalent ya cash dan setara cash untuk 31 Desember 2018 angka ini harus sama dengan angka cash in bank dan juga petty cash ya jadi kalau misalnya kita mau uji kita coba disini cek ya sama dengan cash in bank ditambah dengan petty cash itu harusnya 212.590 kita cek disini ya benar ya jadi hasil akhirnya itu adalah menunjukkan cash dan setara cash artinya adalah cash in bank dan juga petty cash yang ada di saldo akhirnya di 31 Desember 212.590 kemudian cash and cash equivalents di 1 Desember itu kita ambil dari paling awal ya saldo awal cash in bank dan saldo awal petty cash di neraca saldo 1 Desember 2018 jumlahannya ya itu adalah sekitar segini coba kita cek dulu yang dari awal neraca saldo paling awal 1 Desember ya jadi 42.770 ditambah 9.250.000 coba cek kita ya oke 52.570 ya nah ini jumlahnya jadi kita temukan sehingga antara cash dan setara cash di akhir bulan dengan cash dan setara cash di awal bulan kan terjadi peningkatan ya peningkatan sehingga itu disebut sebagai kenaikan cash ya yaitu sebesar kenaikan cashnya 160.020.000 rupiah selesailah laporan keuangan yang kita bisa sajikan miliknya Ude Buwana kita sudah masuk ke tahap akhir dari siklus akutansi yaitu pembuatan closing jurnal atau jurnal penutup dan juga neraca saldo penutupan ya atau post closing trial balance kita mulai dari closing jurnal jurnal penutup itu dilakukan untuk menutup akun-akun nominal akun nominal itu adalah akun-akun yang berada di labah rugi jadi kita akan tutup akun-akunnya kalau ditutup akunnya itu artinya kita akan membalikan saldo akunnya yang awalnya di debit ke kredit yang awalnya di kredit ke debit rujukan dari angka-angkanya itu kita bisa ambil dari neraca lajur dari akun-akun nomor 4 sampai nomor 9 kita mulai dengan menutup beban-beban yang ada yaitu beban operasional kita satukan antara beban operasional yang ada di angka 6 dengan beban di luar usaha yang ada di angka 9 jadi pertama kali kita lakukan penutupan beban karena beban itu letak saldo awalnya di saldo normalnya gitu ya di debit ya maka ya kan di debit ya maka untuk closing jurnalnya kita jadikan dia di sebelah kredit kita mulai dari neraca neraca dari ini ya dari nomor 6 strip 1000 yaitu advertising expense sampai advertising expense untuk yang di nomor 6 oke kita buat angka kreditnya nah kenapa saya disini ya karena disini nanti kan ada yang di debit jadi kita kalau secara aturan laba rugi ya aturan laba rugi aturan pembuatan jurnal itu debit harus di awal ya harus paling pertama ditulis baru setelah habis debit semuanya kredit lah baru kita tulis nah ini karena kita ketahuatnya tuh di kredit gitu kan angkanya di kredit maka kita tulis dulu yang ada di sebelah kredit oke nah ini selesai untuk ada operating expense di nomor 6 kemudian kita masukkan akun-akun yang ada di beban di luar usaha oke selesai pembuatannya nah jumlahkan keseluruhannya akun penyeimbang itu adalah income summary ya itu menjadi akun kita letakkan di sebelah debit ya angkanya itu sejumlah total yang ada di beban ya beban-beban yang ditutup ini oke selesai berikutnya kita akan menutup harga pokok penjualan harga pokok penjualan disini diwakili oleh angka 5 ya itu ada 2 sama-sama di debit berarti kita tutup dia maka kita jadikan angkanya di sebelah kredit pertama cost of goods sold yang kedua adalah prepaid fake paid nah akun penyeimbangnya tentu di sebelah debit adalah income summary angkanya itu total dari kedua akun ini oke selesai untuk menutup harga pokok penjualan selanjutnya kita akan menutup pendapatan atau menutup penjualan ya pendapat penjualan dan pendapatan di luar usaha jadi ada di nomor 4 dan nomor 8 sales sales return dan juga interest revenue ada 3 yang akan kita tutup kita mulai dari bagian sales sales itu kan di kredit awalnya maka kita debitkan dia kita tutup lalu interest revenue juga ya ini di kita debitkan berikutnya selesai yang ada di kredit dan ada disini sales return di debitkan nah maka kita balikan dia jadi kredit oke lalu akun penyeimbangnya adalah income summary hasilnya itu didapat dari sales ditambah interest revenue dikurangi dengan 50 juta sales return hasilnya adalah ini oke kita sudah temukan selesai menutup pendapatan hasil terakhir hasil terakhir lanjutan berikutnya yaitu kita akan menutup laba laba yang didapatkan itu adalah yang kita lihat dari laba setelah pajak ya yaitu 101.829.000 inilah yang akan kita tutup ke dalam closing jurnal ini kita tutup menjadi income summary gitu ya ikhtisar laba rugi gitu kan ini kita debitkan dan dia masuk ke raka kapital jadi raka kapital akhirnya bertambah bertambah ya 101 bertambah modalnya karena dapat laba ya dan yang terakhir kita akan menutup private atau ini menutup drawing ini drive drawing atau drive kenapa jadi drive menyupir dong ya itu adalah didapat dari menjadi pengurangan ya karena uang yang diambil menjadi pengurangan dari modal pengurangan modal maka kita kurangkan modal letaknya di debit ya modal berkurang di debit sebesar angka uang yang diambil 25.400.000 ya kan nah drawingnya kita kreditkan untuk kita tutup oke dan inilah hasil dari akun-akun yang perlu untuk ditutup di akhir bulan Desember dan sampai lah kita pada pengerjaan terakhir dari ini ya untuk Ude Buana paket ketiga Ude Buana metode persediaan average untuk post-closing trial balance sebenarnya selalu setelah penutupan itu hasilnya kita dapatkan dari atau rujukannya itu bisa kita ambil dari ini ya neraca lajur ya dari neraca lajur kita bisa temukan neraca lajur di kolom neraca jadi ini yang ada di sini angka-angkanya itu bisa kita salin langsung ke neraca saldo setelah penutupan bedanya untuk aku nomor tiga itu tinggal lagi kan rata kapital ya yaitu angkanya itu kita ambil sebesar dari laporan perubahan ekuitos yang sudah kita buat jadi kita langsung saja masukkan akun-akun yang muncul akun-akun yang muncul di kolom ini neraca ya yang ada di neraca lajur oh ya nah oke dan yang nomor tiga angkanya tentu kita ambil dari yang dari ini ya 442 ini hasil akhirnya oke kemudian kita totalkan antara debit dan kredit total debit kita temukan hitung hasilnya sebesar ini dan kredit hasil akhirnya juga kita temukan sebesar ini selesailah pengerjaan dari neraca saldo setelah penutupan menandakan berakhirnya pengerjaan soal paket ketiga Ude Buana untuk metode persediaan average di UKK tahun 2023 sampai disini dulu terima kasih sudah menyimak video ini semoga bermanfaat dan kamu bisa jadi semakin pintar dan bye-bye kita ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati